Dinding penuh dengan tulisan di TKP penemuan kerangka ibu anak, ada surat untuk ex-suami. Tempat kejadian perkara, TKP, penemuan kerangka ibu dan anak di Bandung Barat, ternyata ada coretan untuk ex-suami. Adapun isi coretan itu ditulisnya di dinding diduga untuk ex-suami, Mudjoyo Chandra. Pesan itu diduga ditulis sang anak untuk ayahnya yang tidak menempati janji untuk membiaya sekolahnya. Bahkan sang anak laki-lakinya yang bernama Alia Immanuel Putra, 24, ini akan membawa janji ayahnya hingga meninggal. Surat untuk Mudjoyo, kalau buat janji jangan buat janji kalau gak bisa nepatin janji. Aku mau sekolah katanya mau bayar aku sekolah, tapi semua itu dusta. Akanku bawa sampai mati semua janji manismu, tulisnya dilansir dari Youtube Foneneus, Selasa, 30 Juli 2024. Aku hanya minta uang sekolah tapi kau seperti itu, katanya raihlah cita-cita setinggi langit tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah, imbuhnya. Dalam tulisan itu, sang anak juga meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa menjadi anak yang sempurna. Maafkan aku tidak bisa jadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna, tulisnya. Selain itu, terdapat pula tulisan pesan untuk ex-suami, Mudjoyo Chandra yang meminta untuk tidak menyakiti wanita lain jika ingin menikah lagi. Jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu nanti. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan, yang dari Ciamis yang foto bersamamu itu dipajang di FB Hendra Setiawan, tandasnya. Sebagaimana diketahui, dua kerangka itu merupakan seorang ibu bernama Iguh Indah Hayati, 55, dan kerangka anak laki-lakinya atas nama Elia Immanuel Putra, 24, ditemukan dalam rumah di Desa Tani Mulia, Kecamatan Pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat pada Senin, 29 Juli 2024. Sore, ada pun pertama kali ditemukan oleh mantan suami Indah, yang datang untuk mengambil barang di rumah tersebut. Kapolsek Pada Larang, AKP Kusmawan mengatakan kerangka ibu dan anak itu ditemukan di tempat tidur saat mantan suami membuka paksa pintu rumah untuk mengambil barang. Posisi saat ditemukan, kerangka tersebut terbaring di tempat tidur, ungkap Kusmawan. Sehingga, suaminya menghubungi RT dan warga untuk minta bantuan dengan menjebol. Posisinya, kerangka, di dua kasur yang berbeda, terangnya. Jadi, yang ditemukan ada dua kerangka yang diduga ibu dan anak, posisinya di dua kasur yang berbeda, tambahnya. Kusmawan menyebutkan dugaan tewasnya kedua korban tidak ada tindak pidana atau kekerasan. Dugaan sementara tidak ada tindak pidana atau kekerasan, kata Kusmawan sementara terkait dugaan korban sakit. Kusmawan tidak bisa menduga hal itu. Untuk itu, ia menunggu hasil autopsi penyebab korban tewas.